Saat ini saya sekarang berada di kampung Lanu, kampung yang terkenal sebagai kampung terakhir di Sulawesi Barat, termasuk Sulawesi Selatan yang beberapa wanitanya masih bisa memproduksi menenun serat daun untuk dibuat sebagai bahan layar karoro. Jadi ini seperti yang di baju saya, ini adalah perahu jenis padewakang, ini ada layar, ini menggunakan layar dari serat alami, layar karoro. Jadi sekarang, ibu, siapa namanya ibu? Sana. Ibu Sana sekarang bersama? Hamadiris. Pak Hamadiris sedang mempersiapkan, ini daun Lanu yang sudah dikeringkan, daun ini yang sudah dikeringkan ini dari dua lapis. Kalau istilah mandarnya ada disebut tai, atau kotoran sama isi. Nah, yang diambil itu adalah isi bagian tai itu dibuang karena cepat putus, ada pun yang isi itu seperti yang. Ini kan sekarang Pak Hamadiris sedang memisahkan bagian isi dengan tai. Nah, tai-nya dibuang. Terus, ibu, saya pinjam satu, bu. Ini yang isi, ini kuat ini, ibu sedang masai, masai bu istilahnya ya? Iya, masai. Masai dibagi menjadi berapa bagian, bu? Sepuluh bagian. Sepuluh bagian ini, jadi bentuknya seperti ini. Jadi nanti disambung-sambung, setelah disambung-sambung akan berbentuk, apa, semacam gulungan itu disebut kandokandora. Ada kandokandora, ada kandokandora, bu, ya? Seperti ini. Ini disebut kandokandora, mungkin karena modelnya sama dengan ubi kayu yang dalam bahasa mandir disebut kandokandora, ya? Disebut kandokandora. Nah, ini nanti kandokandora dimasukkan ke dalam... Bambu apa, sangana, apa, siap, ya? Tora. Tora, dimasukkan ke dalam torak. Nah, ini proses penenunan oleh ibu. Siapa namanya, bu? Bu, ada. Silahkan, bu, lanjut. Ini proses menenun serat daun lanu menjadi karoro. Ini hampir sama prosesnya dengan penenunan sarung sutra. Cuma kalau sarung itu menggunakan suruh, semacam sisir. Ini tidak ada suruhnya. Kalau dikerja rutin tiap hari, ya itu bisa selesai dua hari, tiga hari. Tapi sebelum ditenunan itu ada proses masu-mauk, jadi menyusun. Itu pengerjaannya setengah hari bisa selesai. Jadi demikian, apa namanya, sekilas atau gambaran proses penenunan lembar karoro. Ini terjadi berlangsung di dapur. Jadi suasananya asrik di sini adalah lantainya dari bambu. Bekerja sama kalau dalam kebudayaan mandar, proses seperti ini ya. Si Bali Pari, kerja sama antar sama anggota keluarga. Terima kasih. selamat menikmati